Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya lantas sudah tepatkah keputusan pemerintah melonggarkan penggunaan masker saat ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Toidi, Dokter Prof. Zubairi Jurban. Selamat malam Prof. Zubairi, apa kabar Prof? Prof, jadi kalau menurut Anda sudah tepatkah keputusan yang diambil pemerintah, boleh tidak mengenakan masker di luar ruangan? Ya sudah tepat tentu dengan ada catatan sedikit. Kenapa tepat? Karena sekarang ini kasus baru kita hari-hari ini turun drastis. Jadi pada hari terakhir ini misalnya sekarang sudah kurang dari 300 padahal berapa hari yang lalu sempat di atas 450. Kemudian positivity rate-nya juga rendah banget, bawah 3 persen. Kemudian rumah sakit-rumah sakit rujukan sepi, banyak rumah sakit yang kosong tanpa ada pasien COVID-19 yang lagi dirawat. Jadi memang saat ini Indonesia amat sangat rendah kemungkinan penularannya. Karena itu saya kira alasan untuk boleh lepas masker cukup kuat. Namun catatan sedikit adalah karena kita akan baru saja pulang mudiknya begitu banyak, lebih dari 70 juta. Nah itu yang harus catatan supaya sebulan terakhir ini lepas maskernya harus diawasi ketat dengan memonitor kondisi lapangan. Ya berkaca ketika lebaran tahun lalu ketika puncak varian delta Prof Zubairi itu 2 minggu setelah lebaran belum terlalu terlihat lonjakan kasusnya. Tetapi kurang lebih 1 bulan seperti yang tadi Anda katakan ini harus dijaga. Apakah itu tidak terlalu cepat baru 2 minggu setelah lebaran kemudian langsung dibebaskan untuk tidak mengenakan masker di luar ruangan. Tanpa melihat dulu sampai 1 bulan setelah lebaran ini. Ya tapi tolong diingat yang mudik itu berangkatnya pada awal bulan puasa sudah banyak yang turistat pada mudik. Jadi kalau dihitung-hitung juga sudah sebulan lebih sedikit. Sudah sebulan ya? Saya kira yang paling aman memang sebulan setelah lebaran. Namun kira-kira kalau dihitung dari yang lalu sekarang ini sudah lebih dari sebulan dari mulai mudik bukan mulai lebaran. Nah jadi sudah cukup aman apalagi kondisi sekarang beda sekali dari kondisi tahun lalu. Artinya yang divaksinasi kita sudah jauh-jauh lebih tinggi persentasenya dibandingkan tahun lalu. Seberapa patuh kira-kira semua pihak masyarakat? Tidak hanya masyarakat karena masyarakat juga banyak beraktivitas di ruang-ruang publik yang juga disitu ada pengelolanya. Pengelola tempat hiburan, pengelola pusat perbelanjaan, rumah makan untuk tetap mematuhi penggunaan masker di dalam ruangan. Ya sama seperti peraturan maupun undang-undang sama juga seperti Indonesia dan Amerika. Masyarakat cenderung untuk kalau nggak diawasi ya langgar. Jadi pendisiplinan tetap penting. Ya hari ini tadi saya kebetulan ke salah satu memerlukan alat untuk kamera saya. Saya masuk ke sebuah pertokohan kompleks. Itu masih diminta untuk petulirindungi. Jadi kalau itu dikerjakan saya kira kita relatif aman ke depan. Jadi memang harus ada yang mendisiplinkan dan saya usulkan si petulirindunginya jangan dihilangkan. Bagaimana dengan penerapan PPKM, Prof? Apakah masih tetap diberlakukan? Ya sebetulnya dengan boleh membuka masker ini berarti sebetulnya kita sudah menyatakan diri endemik secara tidak langsung. Jadi tapi yang penting adalah semua peraturan itu ada pendisiplinannya kalau belajar pengalaman yang lalu. Jadi Indonesia telah mengalami tiga gelombang dan telah sukses mengatasi tiga-tiganya. Namun kita tidak boleh lengah. Artinya cara-cara yang lalu perlu terus diterapkan. Jadi pada waktu kita melunggarkan pada beberapa bulan yang lalu maupun tahun lalu itu pengawasannya harus sama. Jadi kita tidak boleh lengah. Tolong diingat kita pada waktu Kong Sivacai yang lalu di China itu ada pergerakan orang. Kalau kita 80 juta kalau disana sekitar 1 miliar. Apa yang terjadi? Timbul ledakan di Hongkong. Menyusul kemudian Shanghai. Walaupun hari ini di Shanghai hanya ketemu dua orang kasus baru. Namun sempat penuh sekali rumah sakit. Sempat kelangkabut. Sempat lockdown yang amat sangat ketat. Jadi saya kira kita tidak ingin mengalami nasib pengalaman yang sama seperti di Shanghai. Artinya kebijakan bebas masker di luar ruangan ini tetap fleksibel bisa kembali diperketat sewaktu-waktu ya Prof? Oh ya. Kalau ada kenaikan, ada lonjakan ya. Saya yakin pemerintah juga akan mengambil sikap dengan PPKM lagi. Baik. Prof Zuberi tadi menarik ketika Anda menyatakan bahwa secara tidak langsung dengan memperbolehkan warga beraktivitas tanpa mengenakan masker di luar ruangan. Ini ya artinya sudah secara tidak langsung sudah masuk fase endemik. Apakah memang masyarakat kita sudah siap dalam arti kekebalan terhadap COVID-19? Ya kalau dari sisi kekebalan memang sudah siapkan beberapa survei menunjukkan antibody-nya pada lebih dari 90 persen. Namun tolong diingat bahwa varian yang baru Omicron maupun yang kemudian Omicron yang subvarian berikutnya itu selalu bisa menembus, bisa mampu menembus proteksi akibat vaksinasi, proteksi akibat kita pernah terinfeksi. Jadi walaupun katakanlah sudah terdapat herd immunity, tidak ada jaminan bahwa kita tidak sakit kalau terinfeksi. Hanya kalau terinfeksi jauh lebih ringan. Prof, satu lagi pertanyaan terakhir. Dengan semakin banyak negara yang memperbolehkan warga negaranya untuk bebas beraktifitas tanpa mengenakan masker di luar ruangan, apakah sudah ada tanda-tanda WHO akan mencabut status pandemi? Prof, bagaimana menurut Anda? Ya, sekarang kita akan kalau saya tidak baru dilatarkan angka Amerika yang baru saja dikunjungi presiden kita itu. Dalam seminggu terakhir itu jumlah kasusnya 7 hari ya, 547.542. Jadi dalam sehari dibagi 7, 70 ribu lebih kasus baru di sana. Nah, kemudian ini yang menarik, Taiwan itu 432. Yang tadinya Taiwan sudah rendah sekarang, Taiwan nomor 3. Kemudian nomor 1 itu anaknya di BRK itu... Iya, Korea Utara. Korea ya, Korea Utara ya. Benar, Korea Utara. Itu 1.213.000. Jadi memang kalau diadarkan kita, kita ini hidup di dunia dengan banyak negara, banyak kentak dengan banyak orang. Jerman 423.000, Australia yang dekat kita 348.000 dalam seminggu terakhir. Jadi memang kelihatannya begini, namun semua pemerintah kelihatannya inginnya pelan-pelan memang ingin ekonominya pulih total. Jadi memang dengan risiko yang agak rendah, mereka mau ngambil risiko itu untuk kemudian bilang, kami endemik. Baik, baik. Terima kasih Prof. Zubairi Jumran sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.